Pemerintah Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara kasus dugaan penistaan agama yang tersangka Basuki Cahaya Purnama sudah lengkap. Namun publik mempertanyakan kejaksaan yang tidak melakukan penahanan pada Ahok. Ada yang layak diapresiasi dari kerja kepolisian. Penyidikan kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Basuki Cahaya Purnama alias Ahok langsung dinyatakan sempurna oleh Jaksa. Itu artinya konstruksi hukum yang dibangun penyidik polisi yang didukung alat bukti dan saksi dinilai sudah tepat. Perkara tersangka Isyur Basuki Cahaya Purnama atau yang kita kenal Ahok. Namun ada satu hal yang dinilai masih mengganjal. Sebagai penuntut umum, Jaksa tidak menggunakan kewenangannya menahan tersangka. Padahal Jaksa penuntut umum menggunakan pasal 156 dan pasal 156A KUHP yang dinilai mengganggu ketertiban nasional. Profesionalitas Pak Jaksa Agung dalam mengawal kasus Ahok ini. Menuntut Ahok masuk tahanan dan Ahok di penjara. Itulah sebabnya mengapa sejumlah pihak menilai Jaksa Agung HM Prasetyo cukup berperan dalam kasus Ahok. Jaksa Agung kan dulunya dia adalah kader daripada Nasdem sekalipun dua mengundurkan diri. Tetapi secara sosiologis tidak bisa dilepas antara Jaksa Agung dengan Nasdem. Muncul kecurigaan. Kita tidak bisa lupa Nasdem itu pengusung Ahok. Nah memang tidak bisa dipungkiri kalau berlatar belakang orang politik mungkin saja ada sekarang ini kepentingan-kepentingan politik. Idealnya setiap penegak hukum dituntut netral untuk menegakkan hukum berkeadilan. Dengan fakta bahwa Jaksa Agung HM Prasetyo dan Ahok sama-sama berhubungan mesra dengan partai Nasdem. Apakah menurut Anda sikap Jaksa dalam kasus Ahok sudah netral dan bebas intervensi? Tim Liputan MNC Media melaporkan.